Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kebetulan dalam beberapa episode kali ini, saya kedatangan tamu ada Sally nih. Halo Sally, apa kabar? Sally Tanu Wijaya. Tanu Wijaya. Nanti teman-teman mesti cek tuh Instagramnya Sally. Teman-teman sekalian, yuk kali ini kita akan membahas satu topik yang unik ya, yaitu adalah banyak orang beranggapan bahwa saya nggak berani puasa karena berbahaya. Bukan puasa di bulan Ramadan, tapi maksudnya berpuasa dalam hal intermittent fasting. Jadi banyak sekali yang orang bilang, aduh saya nggak mau puasa karena berbahaya. Nah kenapa bisa ada kata keluar berbahaya teman-teman sekalian? Karena kalau kita lihat daripada kalau kita berbicara kesakitan, itu salah satunya tidak hanya karena kelebihan toxicity, tapi juga karena kekurangan yang disebut yang namanya defisiensi. Yaitu adalah ketika terjadi kekurangan, makanya akhirnya energinya jadi berkurang, dan akhirnya kita merasa jadi tidak produktif, dan bahkan kita merasa lemas, merasa capek, merasa pusing, dan sebagainya. Nah teman-teman sekalian yang saya mau sampaikan di sini adalah apakah benar seperti itu? Nah ini yang makanya kenapa yuk kita coba telah atau kita investigasi gitu. Memang di satu sisi ketika kita nggak pernah melakukan yang namanya aktivitas berpuasa, apalagi kalau teman-teman bedanya nih ya, ini teman-teman saya kasih tahu dulu ya, di bulan Ramadan karena kecerdasan kita akan keimanan yang tinggi, makanya kita tahu bahwa ibaratnya saya berani melakukan hal tersebut, karena itu memberikan satu kebaikan bagi saya. Jadi ada sebuah pemahaman sebagai fondasinya to sell. Makanya kenapa kaum muslimin dan muslimah puasa 14 jam, dia nggak ada masalah. Bahkan sebagian dari mereka tidak apa, sebagian dari kita tidak apa teman-teman. Tidak kadang-kadang suka sahur kelewatan tuh, gara-gara kecapean, itu bisa sampai 22 jam nggak makan nggak kenapa-napa. Tapi kalau nggak bulan Ramadan disuruh berpuasa, pasti alasan-alasannya banyak, alasan cerdas terutama yang paling gampang. Aduh saya emah, asam lambung saya naik, aduh saya nanti nggak bisa mikir, dan sebagainya. Yuk kita investigasi sama-sama teman-teman sekalian ya. Jadi ketidaknyamanan, sakit kepala, itu sebenarnya satu hal yang wajar memang bisa terjadi. Itu yang disebutnya namanya keto flu, atau ketika badan membuat satu adaptasi. Jadi terjadi flu secara ketika kita masuk ke dalam state of ketosis, yaitu pada saat dimana kita nggak masuk karbo kan. Selama ini kan kita ketergantungan sama karbo. Jadi nggak dikasih karbo ya, kita teler gitu. Ini satu hal yang wajar. Tapi balik lagi, sebagai orang yang karbo dependen ini, dia lama-lama terus dalam situasi itu, dia badan akan beradaptasi. Karena badan sangat cerdas. Dia akan mencari alternatif sumber daya energi yang lainnya. Nah tapi kita nggak sampai itu gitu. Kita nggak mau membiarkan kecerdasan kita untuk berfungsi, yang ada malah kepala kita dengan keterbatasan informasi kita, kita malah mengambil alih. Nah itu yang paling sering problemnya itu selalu di sana rata-rata. Nah jadi teman-teman, nah selain itu juga ada teman-teman yang melakukan medikasi kan. Kadang-kadang pakai metformin, kadang-kadang mungkin tambahan insulin dan sebagainya. Begitu puasa, otomatis terjadi yang namanya penurunan gula darah yang gila-gila. Nanti yang disalahin adalah apa? Puasanya gitu. Padahal tujuannya puasa adalah supaya biar ketergantungan obatnya berkurang. Jadi makanya porsinya dikurangin atau dosisnya sampai lama-lama akhirnya nggak membutuhkan. Nah tapi disini juga kita berbicara mindset ya teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang beranggapan bahwa sehat itu adalah rajin makan obat. Atau sehat itu adalah tidak pernah lupa untuk mengkonsumsikan obat gitu. Tapi yang dia lupa sesungguhnya adalah bahwa ketergantungan obat itu adalah bukan warisan pola hidup sehat. Obat itu tujuannya sifatnya urgensi teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin nantinya adalah kita mau kalau bisa kita tidak punya ketergantungan tersebut gitu ya. Jadi hati-hati kalau seandainya memang melakukan medikasi tersebut gitu ya. Nah justru yang terjadi teman-teman ketika kita berpuasa sebenarnya yang kita dapatkan justru malah kebalikan daripada si bahaya ini. Ya itu adalah ketika karbo turun, insulin turun, leukogennya akhirnya turun, akhirnya badannya menciptakan kecerdasan sendiri untuk membuat satu energi lain gitu. Nah yang paling uniknya adalah berbagai kecerdasan di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kita mengaktivasi yang namanya hormon sensitif lipase atau site di mana akhirnya badan akan pakai semua yang ada di badan dia termasuk terutama kalau kita berbicara kadar lemak ya. Itu dipakai semuanya nih. Makanya kenapa disebut triglycerida. Tiga fatty acid sama glycerol. Akhirnya glycerol nanti di liver akhirnya jadi tenaga baru. Sedangkan fatty acid jadi ketone body. Pada saat di mana badan turun gak dikasih tenaga, badan malah memproduksi growth hormone atau hormon pertumbuhan jadi meningkat. Ini yang menjadi salah satu modalitas daripada fat burning. Yaitu adalah dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, dia akan mempertahankan otot kita. Jadi kecerdasan itu terjadi, akhirnya berat badan atau lemaknya akhirnya turun, akhirnya potensi untuk terjadinya berbagai penyakit yang berhubungan dengan metabolisme atau metabolik sindroma itu jadi berkurang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini betapa badan membuat satu kecerdasan sendiri. Teman-teman waktu kita berpuasa ya. Teman-teman sampai bosen saya ngomongin soal puasa ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang sederhana. Tapi di sisi lain teman-teman bisa lihat lagi di sini kebermanfaatan daripada puasa juga yang ini mungkin sifatnya bisa terjadi kebermanfaatan itu based on scientific methods, bisa juga lebih kepada claims atau anecdotal namanya. Jadi orang merasakan kebermanfaatan itu. Tapi penjelasannya kurang lebih adalah seperti inilah teman-teman. Teman-teman, autofagy terjadi kan di sekitar 18 jam ke atas kalau kita puasa. Terjadi yang namanya self-cleaning nih atau recycling atau digesting. Jadi kalau sederhananya itu, kita jadi bisa awet muda itu lebih kepada dari dalam kalau kita ngomongin di level intraseluler kita. Itu jadi teman-teman bisa lihat betapa badan punya kecerdasan sendiri untuk membersihkan dirinya. Jadi yang buruk dibuang, yang baik dipertahankan atau ditingkatkan. Itu yang disebut dengan namanya autofagy yang kalau salah satu terminologi yang dikeluarkan oleh Dr. Yoshinori tahun 2016 ketika dia mendapatkan hadiah Nobel. Kebermanfaatan daripada puasa itu sendiri. Meskipun kebermanfaatannya sebenarnya sudah dirasakan dari zaman dulu gitu. Makanya kenapa teman-teman ketika di bulan Ramadan melakukan aktivitas tersebut, kok banyak sekali kebermanfaatan secara kesehatan yang kita dapatkan gitu loh sang. Nah selain itu juga, ngomongin soal yang namanya dimensia. Nah ini permasalahan daripada orang tua gitu ya. Tapi uniknya teman-teman, sekarang ketika kita berpuasa kan yang namanya resistensi insulin itu jadi berkurang. Kenapa? Karena balik lagi, karena insulinnya kan nggak hadir gitu waktu kita puasa. Jadi potensi untuk sel tidak sensitif lagi terhadap insulin jadi menurun. Peradangan pun juga karena nggak makan, jadi tidak terjadi yang namanya inflamasi. keton body naik, justru production yang related dengan hubungannya dengan create new synapsis, new connection, new brain cells itu hadir. Seperti misalnya hormon-hormon seperti BDNF, brain derived neurotrophic factor, lalu gross hormone dan sebagainya. Yang menjadi modalitas bagi pada, bagi badan kita untuk bisa menciptakan satu kecerdasan sendiri untuk membuat sel-sel baru di dalam tubuhnya. Hubungannya dengan autophagy juga teman-teman sekalian. Jadi potensi untuk terjadinya dimensia jadi bisa berkurang itu teman-teman ya. Karena kita ngomongin di sini, ini kan ngomongin permasalahan neurodegeneratif. Nah selanjutnya juga kalau kita berbicara kesehatan jantung, sama juga teman-teman sekalian, insulinnya kita turun kan, otomatis apa yang terjadi? Potensi terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, juga jadi ikutan berkurang. Karena apa? Karena peradangannya juga turun. tekanan darah, hipertensi kurang juga otomatis pada saat kita puasa. Akhirnya potensi terjadinya penyempitan pembuluh darah dan sebagainya semuanya juga berkurang. Jadi secara tidak langsung ketika kita berpuasa, akhirnya otomatis jantungnya menjadi lebih kuat juga. Apalagi yang lain yang kita bahas. Oke, kita bahas misalnya cancer contohnya. Nah saya tidak dalam kapasitas membahas penyakit ya teman-teman, tapi ini hanya sekedar saja, hanya semacam reminder kayak kita bilang bahwa cancer pada dasarnya adalah basically kan itu sel di dalam tubuh kita sendiri. Ya, cuma dengan satu dan lain hal gitu ya, mungkin karena opsi cara panang yang melemahkan hati, mungkin karena permasalahan stres secara emosional, stres secara kemikal, stres secara struktural atau mekanikal, akhirnya terjadi disharmoni tadi. Nah ketika terjadi disharmoni dalam sel itu tadi, gitu, nah makanya kenapa akhirnya muncullah permasalahan ini gitu. Nah uniknya sel cancer itu, karena dia high metabolic rate dia, makanya kenapa dia hidupnya senangnya makan gula. Gitu, makanya ketika kita puasa, otomatis gak dikasih makan itu sel itu. Otomatis kalau gak dikasih makan, makanya selnya jadi lebih melemah. Karena terjadinya otofagi juga, juga akhirnya sel yang lainnya menjadi lebih kuat. Yang lemah, dibuang. Nah ini yang tadi konsep tadi, recycling tadi itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, makanya kenapa orang yang melakukan kemoterapi dan sebagainya, salah satu sarannya juga adalah yuk, diimbangi juga dengan melakukan aktivitas berpuasa. Kebermanfaatannya sebanyak itu. Nah belum lagi yang lain. Karena apa? Biasanya kita makan sembarangan, semua kalori masuk berlebihan, akhirnya terjadi yang namanya hormon imbalances, terutama wanita paling sering. Akhirnya hormon imbalances itu menciptakan yang disebut yang namanya autoimmune disease itu tadi, teman-teman sekalian. Nah ini bisa, teman-teman bisa lihat ini semuanya terminologi-terminologi rheumatoid arthritis, lalu ada lupus, ada multiple sclerosis, dan sebahasimotus, dan sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa google ya. konsep daripada sebab-akibat, itu yang sebenarnya ingin mau saya sampaikan sama teman-teman. Ketika kita sibuk menyelesaikan akibat, maka tentu kondisi ini akan menjadi rumit sekali. Di situ kita akan membahas berbagai hal, nggak bisa, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya makan obat ini, harusnya operasi, harusnya suntik ini, harusnya gini, oh nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Jadi ribut menyelesaikan ujung permasalahan. Tapi yang poin saya di sini, saya mau katakan sama teman-teman adalah, kalau kita ribut menyelesaikan ujung permasalahan, biasanya mahal dan susah. Tapi kalau kita mau berfokus kepada menyelesaikan akar permasalahan, biasanya menjadi mudah dan murah. Jadi kalau kita sibuk menganalisa kesakitan, nggak akan pernah kelar. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk tidak terjadi situasi ini? Ya mungkin bisa terjadi secara genetik ya teman-teman, tapi yang secara genetik itu sifatnya hanya persentasenya kecil sekali. Hampir sebagian besar kalau terjadinya namanya terminologi autoimmune, pasti sebabnya karena kita makannya sembarangan. Ditambah lagi kita stress. Opsi cara pandang yang melemahkan hati, terjadilah yang namanya imbalance secara hormonal. Nah makanya apa yang dilakukan dengan kita puasa, akhirnya otomatis secara badan sendiri yang namanya inflamasi atau peradangan itu jadi berkurang. Leaky gut juga berkurang juga, makanya otomatis memungkinkan badannya jadi punya penguatan sendiri. Akhirnya pelan-pelan kok akhirnya permasalahan termasuk tiroid dan sebagainya kok bisa berkurang. Tapi kembali lagi saya tidak dalam kapasitas membahas kesakitan karena teman-teman sekalian kalau memang sudah dalam situasi ini makanya kenapa urgensi untuk berhubungan dengan dunia medis ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau ngomongin soal kebermanfaatan puasa teman-teman sekalian kita bisa lihat dari tadi begitu banyak kenapa tidak kita lakukan gitu. Jadi satu hal yang mudah, satu hal yang murah, satu hal yang gampang, satu hal yang alami, eh ternyata juga adalah satu hal yang menyehatkan. Jadi ternyata puasa itu berbahaya setuju gak sel? It's true lebih banyak memberikan kebermanfaatannya daripada kesusahannya. Ya kurang lebih itu teman-teman sekalian terima kasih sudah menegarkan semoga bermanfaat materi ini silahkan dibagikan apabila ada pertanyaan atau komentar silahkan di komen di bawah ini. Thank you Sally udah datang. Cheers teman-teman. sub indo by broth3rmax